Santet Tanah Kuburan Ada yang bilang kalau santet jenis ini adalah salah satu santet paling ganas yang dapat mencelakakan orang. Kisah ini konon katanya berhubungan dengan santet tanah kuburan. Ada seorang perempuan yang disantet temannya karena masalah asmara. Pada awalnya si penyantet ini cuma mau menakut-nakuti, tapi malah berujung terjadinya kematian. Apa santet tanah kuburan itu nyata? Mari kita simak kisah percintaan full santet berikut ini. Halo, saya Dr. Stephanie. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya belajar dari yang mati. Ada seorang anak perempuan sebut saja namanya Ana, dia seorang mahasiswi usianya 19 tahun. Ana ini punya sahabat sebut saja namanya Siska usianya 20 tahun. Mereka ini teman satu sekolah dan tempat tinggal mereka berdekatan jadi mereka ini lumayan dekat. Siska ini walaupun usianya 1 tahun lebih tua daripada Ana, dia sudah mengatap Ana sebagai adiknya sendiri, baik di kampus ataupun di rumah. Nah, si Siska ini dia punya pacar, teman satu angkatannya sebut saja namanya Kris. Tapi karena satu dan lain hal, Siska ini merasa dia sama Kris itu banyak nggak cocoknya. Dan akhirnya Siska dan Kris pun memilih putus. Meskipun sudah putus, Siska sama Kris ini masih berhubungan baik dan nggak jarang mereka suka jalan bareng dan kadang-kadang Ana juga ikut. Nah, pada sajian pertiga ini lama-lama Kris tertarik melihat Ana. Di matanya Kris, Ana ini cantik, mungil, terus juga masih lebih muda 1 tahun daripada mereka. Terus Kris ini terutama tertarik sama kepolosannya Ana. Dan diam-diam Kris ini mulai sering tebar pesona ke Ana. Dia ngasih perhatian lebih, kadang-kadang dia bikin Ana ketawa, dia kasih hadiah tanpa pengetahuan Siska. Karena gimana pun Kris sudah merasa nyaman. Dia mikir jangan sampai nanti hubungan Siska sama Ana ini yang bersahabat dalam pertahun-tahun sebelum ketemu Kris jadi renggang. Tapi makin lama Kris ini makin berani. Dia mulai berani ngajak Ana jalan berdua diam-diam tanpa pengetahuan Siska. Karena gimana pun juga masih ada rasa canggung, nggak enak. Karena si Kris ini adalah mantan pacarnya Siska. Suatu hari setelah akhirnya nggak bisa lagi menahan perasaannya rasa sayang yang menggubu-gubu ke Ana. Kris pun menyatakan perasaannya. Dia bilang, Ana aku suka sama kamu, mau nggak jadi pacarku. Ana ini ragu-ragu. Karena sebenarnya dia juga senang, dia juga sayang sama Kris. Tapi dia takut. Jadi jangan-jangan kalau aku pacaran sama Kris, Siska gimana? Siska jangan-jangan marah. Terus aku akhirnya malah dimusuhin sama Siska. Padahal kan kami sudah ya bersahabat lumayan lama. Ana ini cerita ke Kris, aku tuh juga sebenarnya suka sama kamu. Tapi aku nggak enak sama Siska. Siska ini sahabatku loh, sudah aku anggap sebagai kakakku sendiri. Akhirnya setelah mereka ngobrol, mereka diskusi, mereka sepakat. Yaudah gini deh, kita ajak Siska bicara bertiga. Kita bilang, kalau kita ini saling suka, kita pengen pacaran. Terus nanti kita cari solusinya bagaimana. Mereka ketemu bertiga. Dan waktu Siska dengar kalau Kris sama Ana ini saling suka dan mau pacaran, Siska kaget. Apalagi saat itu, Siska sama Kris itu baru putus sekitar tiga bulan. Karena masih belum terlalu lama. Dan sebenarnya dalam hati Siska, masih ada harapan kalau nanti suatu saat dia sama Kris bisa balikan. Itu salah satu alasan Siska masih membina hubungan baik dengan Kris dan mengajak Kris jalan bareng. Bisa dibayangkan kan perasaannya Siska waktu tahu ya, bukannya si Kris ini mau balikan sama dia, tapi malah naksir sama sahabatnya. Siska merasa sakit hati luar biasa. Walaupun saat itu Ana udah bilang, aku tuh gak akan menerima Kris kalau kamu keberatan. Lebih baik aku pendam aja rasa cintaku ini. Demi keutuhan persahabatan kita, karena aku juga mau menghormati kamu yang masih jomblo. Dan kata-kata Ana ini bukan yang menenangkan Siska, malah buat Siska ini harga dirinya semakin terinjak-injak. Kok bisa si Ana ini malah mengasihani aku? Tapi saat itu Siska masih bisa menahan dirinya, dia tarik nafas dalam-dalam. Dan dia bilang, aku gak keberatan kok, kalau kalian berdua pacaran. Aku malah bahagia kok, karena dua orang sahabatku ini ternyata saling cinta. Aku yakin Kris itu akan bahagia sama kamu nak. Kamu juga akan bahagia sama Kris. Pada saat itu Kris dan Ana merasa lega sekali. Karena mereka gak lagi nih perlu sembunyi-sembunyi saat mereka mau pacaran. Mereka bahkan membayangkan, kalau nanti kehidupan mereka akan semakin indah, ya pacaran dapet, sahabatan juga dapet. Tapi ternyata diam-diam Siska ini menyimpan dendam ke mereka berdua. Dan Siska sudah punya rencana untuk membalaskan sakit hatinya ke Ana. Suatu hari terjadi kehebohan di kampusnya Siska dan Ana. Waktu tengah-tengah dosen sedang menjelaskan di kelas, tiba-tiba aja tuh Ana yang lagi duduk jatuh dan Ana kejang-kejang. Teman-temannya Ana langsung panik dan membawa Ana ini ke rumah sakit. Waktu sampai di rumah sakit itu Ana berhenti kejang, tapi waktu sadar itu pandangan matanya Ana tuh kosong. Waktu dia ajakin ngomong mulai gak nyambung. Dan saat itu teman-temannya Ana berinisiatif menelpon ibunya Ana untuk segera mengusul ke rumah sakit. Ibunya Ana dengan cemas tengah mati dia datang ke rumah sakit, ditenangkan anaknya. Dan setelah anaknya sudah bisa diajak pulang, dia ngajak anaknya ini pulang. Dan waktu tengah-tengah perjalanan, waktu mereka ke dalam taksi, tiba-tiba aja tuh Ana nangis. Ana bilang, ibu aku takut, ibu aku takut. Sama ibu dia ditenangkan, dia bilang, kamu kenapa? Kamu ketakutan kenapa? Cerita sama ibu. Dan Ana mengatakan satu hal yang sama sekali gak diduga-duga. Ana bilang, dia sudah dikutuk dengan salah satu kutukan yang terkena paling mematikan, yaitu santet tanah huburan. Dan Ana kemudian menceritakan apa yang baru saja dialami beberapa hari sebelumnya. Jadi beberapa hari yang lalu, Siska ini ngajak Ana main ke rumahnya. Siska bilang, dia baru saja mendapatkan pekerjaan paruh waktu. Di sebuah perusahaan game online. Jadi Siska memarayakan nih keberhasilan dapat pekerjaan. Nah, Siska ini pengen merayakan secara kecil-kecilan. Dia sudah membuatkan kue untuk mereka makan sama-sama. Waktu sampai di rumahnya Siska, tanpa curiga sama sekali, Ana langsung makan kue yang disungguhkan oleh Siska. Sebenarnya Ana sempat merasa aneh, kok Siska gak ikutan makan ya? Siska cuma bilang, ini kan kue aku yang buat. Kalau misalkan aku makan ya, aku pasti merasa kuenya enak-enak aja. Kamu dong yang makan, baru kamu bilang kuenya enak apa enggak, kurangnya di mana. Tapi begitu Ana menghabiskan kuenya, makin lama dia kok wajahnya Siska berubah. Dan lama-lama wajahnya Siska tuh berubah sinis dan bahkan bisa dikatakan wajahnya tuh bengis banget. Siska bilang, gimana? Enak gak kue buatanku? Kuenya enak kan cocok banget ya dinekan sebuah pengkhianat kayak kamu. Asal kamu tau ya Ana, aku tuh tadi udah menaburkan tanah kuburan ke atas kue yang kamu makan. Dan sekarang kamu tinggal tunggu waktunya aja nih. Kapan santet tanah kuburan yang udah aku taruh di kue itu akan menghabisi nyawa kamu. Waktu mendengar ini, anak ketakutan setengah mati. Karena Ana ini pernah dengar tentang jenis santet semacam itu. Jadi tanah kuburan yang sudah diberi mantra, kalau ditaruh di makanan, orangnya akan dijadikan target itu bisa menyebabkan kematian. Dan kematiannya itu akan berlangsung sangat panjang kesakitan sampai akhirnya si targetnya meninggal dalam kesakitan yang luar biasa. Waktu dengar ini, Ana selamat muntah-muntah. Tapi Siska malah ketawa, dia bilang, percuma kamu muntahin. Santet udah masuk ke badan kamu. Sekarang tinggal tunggu waktu aja sampai kamu sakit terus mati. Ana selama sekali gak nyangka. Kok ternyata Siska ini selama ini menyebabkan dendam ke dia. Waktu dengar pengakuan anaknya, ibunya Ana ini kaget setengah mati. Karena dia tahu kalau santet tanah kuburan ini sangat mematikan. Dalam kepanikannya, ibunya Ana langsung menelpon tantenya Ana yang katanya mengerti hal-hal berboh metafisika atau bisa dikatakan tantenya Ana ini adalah seorang indigo. Tantenya Ana datang ke rumah, dia lihat Ana dan dia langsung ngomong, Apa yang dialami anakmu ini bukan sakit medis. Percuma, misalkan kamu bawa dia ke rumah sakit, gak akan ngaruh. Gak ada dokter yang bisa tahu dia sakit apa, apalagi sama mengobatin. Anakmu ini harus dibawa ke seorang ahli spiritual. Sama-sama mereka bawa Ana ke seorang ahli spiritual untuk diharapkan bisa ada ritual pembersihan dan nanti santet itu akan hilang. Waktu mereka mendatangi ahli spiritual yang pertama, mereka tuh agak kecewa. Karena ahli spiritual ini nanya, ini si Ana ini udah coba ditangani secara medis belum? Kalau misalkan belum, coba ditangani secara medis dulu. Mendengar ini tantenya Ana malah marah. Dia bilang, kamu tuh ahli spiritual macam apa? Udah jelas anak ini kena santet tanah kuburan. Saya tuh gak bawa ponakan saya kesini sebuah tiobatin, bukan buat membuang-buang waktu. Nah akhirnya tantenya Ana ini membawa si Ana ke ahli spiritual lain. Dan si ahli spiritual kedua ini bilang, oke sudah jelas sekali, Ana ini kena santet. Dan ahli spiritual itu berkata kalau dia akan mencoba membantu Ana. Asalkan dibayar dengan sejumlah uang yang cukup besar. Karena pertama santet ini mematikan, dan itu pun si ahli spiritual kedua ini sama sekali gak bisa menjamin. Tapi lagi-lagi, demi kesembuhan sang buah hati, ibu Ana mengiakan, apapun lah, asal anak saya bisa sehat dan gak sampai celaka. Kemudian, ahli spiritual mata duitan itu langsung membacakan mantra, dan dia mulai mempersiapkan semacam ramuan untuk Ana. Dia berikan syarat kalau selama 40 hari, Ana harus tinggal di rumah. Dan semua pintu jendela harus tutup, dan anak ini gak boleh kemana-mana. Tapi seiring berjalannya waktu, bukan yang baik, Ana malah makin buruk. Setiap kali diminumin ramuan dari si ahli spiritual kedua tadi, keadaan Ana ini sama sekali gak berubah. Bahkan anak ini mulai sering sulit makan, sulit minum, tubuhnya makin lama makin kurus, dan rambutnya mulai rontok. Dan setiap kali dia gak bicara oleh orang tuanya, jawaban Ana ini makin hari makin gak nyambung. Dan puncaknya satu hari, Ana mulai mengalami kejang-kejang parah, gak terkendali. Ibu Ana yang saat itu ada di rumah, teriak-teriak minta tolong ke tetangga. Dan Ana langsung dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter jaga yang menangani Ana kaget ngeliat kondisinya Ana. Apalagi waktu ditanya, bagaimana sih perjalanan penyakit anaknya ini? Dokter ini nanya, Bu, kenapa sih anaknya baru dibawa sekarang? Karena saat itu, Ana datang ke rumah sakit dalam kondisi sudah sangat kritis. Nafasa sudah lemah, Nadia sudah lemah, dan gak lama kemudian, Ana pun meninggal dunia. Waktu Ana ini meninggal, orang tua Ana sangat histeris. Mereka betul-betul gak nyangka anak mereka akan meninggal dengan cara begini tragisnya. Mereka juga bilang mereka akan membunuh orang yang telah mencelakakan anaknya. Waktu mendengar ini, dokter yang dengarin Ana nanya loh, sebenarnya kayak gimana sih ahol penyakitnya Ana ini? Dan ibu Ana berkali-kali cuma bisa berteriak, anak saya disantet. Dan berikut adalah fakta medis yang berhasil dikumpulkan oleh dokter yang menangani Ana. Waktu Ana ini datang ke rumah sakit, sebuah badannya itu sudah sampai 41 derajat Celcius. Dokter juga sempat mengambil sampel darah dan didapatkan ada ya peningkatan sel darah putih. Dan waktu diperiksa, Ana ini mengalami yang disebut kaku kuduk. Jadi waktu Ana dalam keadaan terbaring, lehernya ini kan ditekuk begini, itu ada tahanan. Dan misalkan pemeriksaan anak aku kuduk, ketahanan ini menunjukkan kalau ada infeksi di saraf, ada peradangan. Dan ada tanda-tanda telah terjadi peningkatan tekanan dalam merongga kepala. Waktu dipanggil-panggil, ditanya-tanya, Ana ini sudah sama sekali tidak merespon. Kondisinya sudah sangat kritis dan dokter mencoba memberikan pertolongan tapi tidak berhasil. Ibu Ana ini bilang, kalau anak ini dikutuk dengan cara diberi makanan yang sudah dicampur tanah keburan. Nah, dokter ini menduga kalau memang makanan yang dikonsumsi oleh Ana ini dicampur oleh tanah, ada kemungkinan besar itu seberinfeksinya. Karena itu bisa terkontaminasi bakteri yang menyebabkan infeksi pada jaringan otaknya Ana. Karena gejala-gejala yang dialami oleh Ana ini mengarahnya itu ke infeksi jaringan otak yang sebenarnya bisa ditangani kalau lekas dibawa ke rumah sakit. Dokter itu sangat menyayangkan keterlambatan orang tua Ana membawa anak mereka ini ke rumah sakit. Karena tadi orang tua Ana mengira kalau sakit yang dialami oleh anaknya ini bukan sakit medis tapi karena santet. Mereka merasa dengan membawa anaknya ini ke ahli spiritual masalah akan beres dengan ramuan tadi Ana bisa sembuh. Dan saat tahu anak yang meninggal orang tua Ana ini menolak dilakukan otopsi. Mereka bilang kami akan menyelesaikan masalah ini dengan cara kami sendiri. Orang tua Ana langsung mendatangi rumah Siska. Ibu Ana dengan kemarahan yang membabi buta langsung melabrak Siska tanpa ampun. Dia seret Siska dengan cara dijambak rambutnya dia jatuhkan ke halaman depan rumahnya dan dipukuli habis-habisan. Sambil terus-terusan dia teriak pembunuh kan pembunuh mati kamu mati kamu dan saat itu ibu Siska yang melihat cuma bisa teriak-teriak minta tolong. Dan untungnya sebelum ibunya Ana ini lebih telap mata warga berdatangan dan mereka melarai ibu Ana dan Siska. Ibu Ana meronta-ronta dengan histerisnya teriak anak perempuan sialan ini sudah membunuh putri saya nyawa bayar nyawa dan Siska kaget waktu mendengar tuduhan ibunya Ana ibunya Ana bilang kamu yang udah mengutuk putri saya kan Ana cerita kamu menaruh tanah kuburan di makanannya sekarang Ana sudah mati puas kamu waktu mendengar Ana ini sudah meninggal dunia Siska syok dia teriak-teriak histeris dia minta ampun dia bilang dia sama sekali tidak pernah berniat mencelakakan Ana memang saat itu Siska itu menaburkan tanah kuburan di kue yang akan dimakan Ana tapi dia ini sama sekali gak berniat untuk membuat Ana ini kecelaka apalagi sampai meninggal Siska sama sekali gak melakukan ritual apapun dia cuma ambil tanah di kuburan dia taburin di kue yang akan dimakan Ana Siska cuma ingin menakut-nakuti Ana karena dia itu dendam sama Ana yang dimilai sudah merebut Chris dari Siska Siska sama sekali gak menyangka kalau Ana akhirnya akan sakit parah lalu meninggal akhirnya perangkat desa mencoba menyelesaikan masalah ini dengan cara mediasi dia akan berwenang juga dengan cekatan menjaga proses mediasi ini dan saat dilakukan mediasi ini ketahuan kalau kedua orang tua Ana menolak dilakukan otopsi jadi sebab kematian Ana tidak diketahui dan akhirnya upaya mediasi pun gagal ditambah lagi warga sudah terlanjur mencap keluarga Siska sebagai keluarga tukang santet keluarga Ana dan keluarga Siska akhirnya bersumpah untuk tidak akan lagi berhubungan dan saling menyimpan dendam beberapa bulan setelah kejadian itu keluarga Siska menjual rumah mereka dan pindah keluar kota karena warga desa sudah terlanjur mencap keluarga mereka ini bersalah karena telah memberikan tanah kuburan ke Ana saat akhirnya Ana meninggal dunia sedangkan keluarga Ana tetap tinggal di lingkungan tersebut dengan kondisi yang selalu diliputi rasa sedih rasa bersalah sampai bertahun-tahun sedangkan keberadaan Kris sampai sekarang tidak diketahui ada yang bilang menyimpan dendam itu seperti mengenggam bara api kalaupun kita melemparkannya ke orang lain yang kita benci kita akan tetap terbakar karena memilih untuk menyimpan dendam pada akhirnya hidup keluarga Siska dan Ana sama-sama hancur dan satu lagi jangan salah mengaitkan segala hal dengan hal-hal mistis di kasus ini pun seahli spiritual pertama sebenarnya sudah mengingatkan kalau si Ana ini diberi pertolongan medis dulu dan itu adalah saran yang paling benar tapi sayangnya keluarga Ana tidak mendengarkan jika mengalami gangguan kesehatan maka carilah bantuan medis ke ahli kesehatan terima kasih sudah menonton video saya silahkan like share dan subscribe bye